Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa, mimbar agama Islam, Kandil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Yang kami hormati dan kami muliakan Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in Berbahagia sekali kita pada kesempatan hari ini Kita berada pada bulan Ramadan Bulan yang mulia, bulan yang diberikan oleh Allah SWT Dengan banyak gelaran-gelaran Seperti syahrul Quran, syahrul barakah, syahrul alim dan lain sebagainya Pada kesempatan yang berbahagia ini Kami akan angkat tema tentang Meneraih cinta kepada Allah SWT Cinta dalam bahasa Arab disebut dengan istilah tahabub Mahabbah maupun hubun Kata-kata ini ketika kita ucapkan Maka bibir atas dan bibir bawah ketemu Para ulama-ulama kita mendefinisikan bahwa hubun itu Harus melibatkan dua pihak Ada yang dicintai dan ada yang mencintai Atau sama-sama mencintai Oleh karena itu tidak ada istilah Dalam istilah yang sering digelurakan oleh anak muda Saya jatuh cinta Tidak ada istilah jatuh cinta Karena orang yang jatuh cinta tidak mengenal siapa yang dicintai Oleh karena itu cinta membutuhkan pengenalan kepada orang yang dicintai Itu satu Kemudian yang kedua harus ada dua pihak yang saling mencintai Kalau hanya satu orang atau satu pihak yang mencintai Maka itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan Oleh karena itu Ibn Hazem seorang ulama besar Memberikan definisi tentang cinta Bahwa cinta itu adalah sebuah istilah yang tidak usah didefinisikan Apapun yang kita definisikan tentang cinta pasti salah Ada yang mendefinisikan lewat lagu Lewat sajak, lewat puisi Tidak pernah tuntas definisi tersebut Jadi beliau mendefinisikan bahwa cinta adalah sesuatu yang tidak perlu didefinisikan Tidak perlu dilukiskan dalam bentuk kata-kata Dalam bentuk gambar dan lain sebagainya Tapi dia harus dirasakan Kemudian agama tidak melarang Tapi menuntun supaya kita menjadi liar Sekarang cinta itu ada dua Ada cinta kepada makhluk Dan juga ada cinta kepada Allah SWT Yang pada intinya muara kita adalah cinta kepada Allah SWT Cinta kepada makhluk ini ada tiga Yang pertama ada cinta kepada orang tua Itu disebut dengan hubus safakah Saya mencintai orang tua saya Saya mencintai ayah saya Saya mencintai anak saya Kepunakan saya Itu namanya hubus safakah Dan itu berdita agama Kemudian ada namanya hubut tazim Kita cintai guru kita Kita cintai ustad Kita cintai orang-orang yang kita kagumi Pemerintah, pejabat, atasan kita Itu namanya hubut tazim Kemudian ada namanya hubus sahwah Kita mencintai pasangan kita Istri kita Itu namanya hubus sahwah Dalam hal ini ada juga tiga tingkatan Ada yang pertama yang disebut dengan Mahabbah secara umum Kita mencintai pasangan kita Itu namanya mahabbah Ketika dia masih cantik Masih gagah Kita cintai dia Tapi 10-20 tahun ke depan Kecantikan tersebut secara hukum alamiah Itu akan berkurang Nah ketika kita sudah tua Maka jangan sampai cinta kita luntur Terpada pasangan kita Itu disebut dengan mawaddah Cinta kita tidak luntur Karena berkurangnya kecantikan kita Mungkin juga profesi kita semakin Tidak menanjak seperti dulu Itu disebut dengan mawaddah Kemudian ada yang tertinggi Yang disebut dengan rahmah Ya rahmah ini cinta kepada pasangan kita Yang dulunya kuat Yang dulunya bersemangat Bekerja Kita kembangkan lagi semangatnya Itu namanya cinta yang didasari rahmah Nah kemudian Kemudian para pemirsa Yang dimulihkan oleh Allah SWT Dalam rangka mendapatkan rahmah dari Allah SWT ini Ada beberapa hal yang harus kita Kita tahu sebagai Asbabur rahmah Untuk mendapatkan cinta dari Allah SWT Yang pertama untuk mendapatkan rahmah dari Allah SWT itu Disebutkan dalam Al-Quran Orang-orang yang mengasihi Ya apa saja yang dikasihi Menibarkan kedamaian InsyaAllah akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT Berikanlah kasih sayang ini Sebarkan kedamaian ini Kepada semua yang ada di dunia ini Yang ada di bumi ini Kita menjadi rahmat Nabi SAW itu rahmat bagi semuanya Bagi sahabat Sahabatnya Bagi manusia Tidak usah kami ceritakan Bagaimana rahmatnya Nabi kepada sahabatnya Tapi juga kepada hewan Hewan-hewan yang ada di rumah Nabi itu Diberi nama Untanya Namanya kusua Dan lain sebagainya Kemudian kepada benda-benda Jadi benda-benda yang ada di rumah kita Kita sayangi Kita terlihat dengan baik Surbannya ada namanya Ya Bahkan Tempat Kelahiran Nabi Rumah Nabi juga ada namanya Maulib Nabi SAW Begitu cinta Nabi Yang pertama Kemudian yang kedua Untuk mendapatkan rahmat dari Allah SWT ini Ya biasanya kita mendapatkan musibah Ciri-ciri daripada cinta Allah kepada kita Kita diuji oleh Allah SWT Jadi kalau kita diuji oleh Allah SWT Itu pertanda kita dicintai oleh Allah SWT Kemudian berikutnya dalam rangka mendapatkan cinta dari Allah SWT ini Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah SWT Jika mencintai hambanya Istahamalahullahu Allah memudahkan dia untuk beribadah Di waktu-waktu yang mulia Dengan amalan-amalan yang mulia pula Dalam satu hari satu malam Ada waktu yang mulia Sepertiga malam Itu kita bangun Tiomun lain Ya melaksanakan Salat Tahajud Salat hajat dan sebagainya Kemudian Dalam satu mibu ada waktu yang afdal Ada hari jumat Kemudian dalam satu tahun Ada waktu yang mulia Yaitu bulan Ramadan Jangan sampai bulan Ramadan ini Lewat begitu saja Kita mempatkan dengan baik Bulan Ramadan ini Karena jika kita lewatkan Jangan sampai kita masuk dalam kategori Sabda Rasulullah SAW Inna Allah ta'ala'idha abgada abdad Sesungguhnya Allah SWT Jika membenci hambanya Istahamalahullahu Bil'a'mali sayji'ah Fil'auqatil fadillah Dia mudahkan baginya Berbuat kejahatan di waktu-waktu yang mulia Seperti di bulan Ramadan ini Jangan sampai Justru di bulan Ramadan ini Kita lewatkan begitu saja Tidak ada makna yang kita dapat Kita berusaha mendapatkan banyak hikmah di bulan Ramadan ini InsyaAllah Bulan Ramadan ini Ketika kita mendapatkan rezeki yang banyak Para ustadz mendapatkan rezeki yang banyak Tubuh kita menjadi langsing Yaitu hanya pengaruh-pengaruh efek-efek biasa saja Bonus dari Allah Tapi intinya sebenarnya adalah Pahalanya Kita mendapatkan Gajaran yang luar biasa yaitu Ridwan min Allah Oleh karena itu Cinta kepada Allah adalah Mengara dari segala sesuatu Kita mencintai orang tua kita Pada prinsipnya itu juga cinta kepada Allah Kita mencintai sahabat kita Pada prinsipnya itu juga cinta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allahumma Ya Allah Allahumma j'alna Minal mutahabbina ilaik Ya Allah jadikanlah kami Orang yang saling mencinta Atas nama Karena Allah ta'ala Wallahu A'lam bisawab Wallahu Mawfiq Ila'u Khamitari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh